Terampokan dengan kekerasan terhadap pengemudi taksi online di Semarang akhirnya dibekuk polisi. Tim gabungan dari Jatan Raspolda, Jawa Tengah dan Polresta B. Semarang menangkap pelaku di wilayah Boyolali. Setelah melakukan olah TKP dan menganalisa CCTV, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pengemudi taksi online yang terjadi di Semarang. Dari rekaman kamera CCTV, tampak sebuah mobil berwarna hitam yang dikendarai korban atas nama Fauzi Aribamar, warga Pelebon Kota Semarang, berhenti di lokasi kejadian dan menyalakan labu hazard. Sesaat kemudian terlihat korban turun dari mobil, namun seketika korban terjatuh di tengah jalan bersimbah darah. Pelaku yang semula duduk di belakang latas turun dan mengambil alih kemudi kendaraan tersebut dan meninggalkan lokasi. Kapolresta B. Semarang, Kombes Pol Irwan Anwan mengatakan, kasus pembunuhan ini bermotif pencurian dengan kekerasan. Pasalnya seluruh barang milik korban hilang di bawah kabur pelaku yang diduga merupakan penumpang taksi online. Pada korban, saat ini laporan sementara yang kami dapatkan ditemukan ada setidaknya 5 sampai 7 luka tusukan. Di beberapa bagian, di bagian belakang dari tubuh korban kena hasil penyelidikan anggota, diduga properti ya kendaraan milik korban itu dibawa lari oleh pelaku. Jadi kemungkinan kasus pencurian dengan kekerasan. Sang pelaku, BWK yang berusia 28 tahun, warga Karanganyar, ditangkap tim gabungan dari Jatan Ras Polda, Jawa Tengah dan Polresta B. Semarang ketika mencoba kabur dengan membawa mobil milik korban ke kampung halamannya. Pelaku berdalih nekat merampas dan menghabisi nyawa korban lantaran terdesak kebutuhan biaya kuliah adiknya. Ia sengaja memesan taksi online untuk merampas mobilnya. Tak segan-segan, pelaku menikam korban dengan pisau dapur berkali-kali hingga korban kehabisan darah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati.